Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Rifania family and friend kali ini saya mau masak tahu dan ayam suwi ya teman-temannya ayam sayap atau suwi yang bagian tengahnya saja ini bumbu-bumbunya sekarang kita bikin bumbu halusnya dulu pertama atau tadi ada kemiri teman-teman ada bawang putih sekarang ada bawang merah kita masukkan semuanya ke dalam chopper dan ini ada cabai merah besar bisa diganti dengan cabai keriting ya teman-teman ya karena saya tidak punya cabai keriting jadi saya kasih cabai merah besar satu ini saya tambahkan cabai rawit seberapa banyak cabai rawit itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya mau seberapa bedas dan selanjutnya kita haluskan sekarang ini ada ayam yang sudah saya cuci bersih saya marinasi menggunakan merica bubuk kunyik bubuk dan garam disitu kita aduk sampai merata ya teman-teman ya sebelum lanjut ke videonya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komennya untuk yang sudah setia hadir saya ucapkan terima kasih banyak-banyak jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya teman-teman ya yang baru bergabung semoga teman-teman suka dengan resep simbay yang saya upload semoga resep saya bermanfaat terima kasih nah tahunya sudah saya potong-potong potongnya sesuai dengan selera teman-teman semuanya dan ini ada satu buah tomat akan saya potong-potong juga potong-potong kita sisihkan dulu dan sekarang kita panaskan wajan tambahkan minyak secukupnya teman-teman ya ini saya menggunakan secukupnya saja nanti tidak ada sisa minyak seperti itu kita goreng dulu ayamnya ayamnya tidak perlu terlalu matang banget ya teman-teman ya asas kulitnya sudah ada kecoklatan seperti itu kita balikkan nah kalau sudah merata seperti ini atas bawahnya itu kulitnya sudah agak kecoklatan kita angkat kita tiriskan kita sisihkan dulu dan selanjutnya ini saya mau menggoreng tahu ini nanti tahunya saya menggorengnya sampai setengah matang saja teman-teman ya tidak perlu terlalu kering atau sesuai dengan selera teman-teman semuanya nah itu ada sebagian yang sudah agak kecoklatan ada sebagian yang masih agak putih ya teman-teman ya nah sampai seperti ini saja karena kalau tahu di sini ini dalamnya itu tidak bisa kopong teman-teman kayak di Indu itu sudah tidak bisa ya setelah goreng tahunya kita sisihkan dulu tahunya kita angkat dan sekarang kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi karena tadi saya tambahkan air waktu memdendor teman-teman jadi ini saya rebus dulu sampai kadar airnya itu berkurang ya nah setelah kadar airnya itu berkurang sekarang kita tambahkan bumbu cenglungnya ada serai daun salam lengkuas ada daun jeruk purut teman-teman dan lanjut kita tumis lagi sampai matang sampai benar-benar matang bumbunya ya teman-teman ya nah ini sudah matang teman-teman kalau sudah matang bumbunya sekarang kita tambahkan air airnya ini saya tambahkan satu gelas ya teman-teman ya satu gelas blimbing antara 150 sampai 200 ml sesuaikan seberapa banyak teman-teman masak seperti itu atau seberapa banyak kuah teman-teman mau setelah ditambahkan air kita tambahkan irisan tomat dan ini juga saya tambahkan cabai rawit utuh teman-teman ya itu opsional saja kalau tidak suka ditambahkan cabai rawit utuh bisa di skip ya nah bumbunya saya tambahkan gula merah garam aduh ayam bubuk nah itu kita aduk-aduk merata seperti ini dan biarkan sampai mendidih dan bumbunya larut setelah dirasa bumbunya larut dan sudah mendidih kita masukkan ayam sayap tadi ya teman-teman yang sudah kita goreng tadi tahunya juga dimasukkan sekalian kita rebus kita masak dengan api sedang kita tutup seperti ini sampai airnya itu menyusut ya dan bumbunya meresap ke dalam bahan yang kita masak ini kalau tidak suka tahu bisa diganti dengan tempe teman-teman ya bisa diganti juga dengan kentang sesuai dengan selera teman-teman semuanya apa yang ada di rumah ya setelah kita biarkan seperti ini ya nah ini sudah mengental setelah kita buka tadi masih belum cukup masih terlalu banyak ya teman-teman tadi kuahnya saya biarkan sebentar sampai sudah mengental seperti ini ataupun menyusut atau mau seberapa banyak kuah sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya setelah itu kita koreksi rasa kurang apa langsung ditambahkan bumbunya kalau sudah ditambahkan bumbunya dan sekarang yang terakhir kita tambahkan daun kemangi teman-teman daun kemangi ini membuat masakan jadi lebih wangi ya teman-teman lebih sedap lebih menggoda selera ini harum banget setelah dimasukkan kemangi tidak perlu nunggu lama-lama teman-teman kalau setelah manginya sudah layu nah seperti ini tadi sudah dikoreksi rasa dan kemanginya sudah cukup layu langsung saja matikan api kompornya harum banget enak sekali ini cukup dinikmati bersama nasi hangat sudah bikin selera makan kita bertambah dan teman-teman mau menakan nasi terus teman-teman mau nambah nasi terus ya simpel sekali kan terima kasih yang sudah menonton dan mengklik video ini jangan lupa like subscribe dan komennya untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung salam kenal dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video keep healthy happy semangat terus untuk berkarya semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat selalu dalam dendungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati